Intro Wakil Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus Ketua Fraksi Demokrat di DPR, Edi Baskoro Yudhoyono, atau IBAS, mengingatkan pemerintah soal penanganan COVID-19. Dalam keterangannya, IBAS tak ingin Indonesia sampai disebut bangsa gagal atau failed nation. Hal ini disampaikan melalui akun Twitter Fraksi Partai Demokrat DPR, Selasa 6 Juli 2021. COVID-19 makin mengganas, keluarga, sahabat, dan di lingkungan kita banyak yang terpapar bahkan meninggal dunia. Sampai kapan bangsa kita akan terus begini? Jangan sampai negara kita disebut sebagai failed nation akibat ketidakmampuan negara selamatkan rakyatnya. IBAS mempertanyakan kapan Indonesia akan bebas dari ganasnya pandemi COVID-19. Ia juga bicara soal banyaknya warga yang sudah divaksinasi tapi tetap terpapar COVID-19. Selanjutnya, ia berharap pemerintah tak ragu menghadirkan vaksin yang mengumpuni menangkal COVID-19. Merespon hal ini, Wakil Ketua Umum P3, Asrul Sani, menyebut pernyataan IBAS menunjukkan sikap yang pesimistis dalam penanganan COVID-19. Asrul berpendapat seluruh elemen bangsa harus optimis dan yakin negara Indonesia mampu melewati masa pandemi COVID-19. Itu lebih mengedepankan hal-hal yang tersifat optimisme. Jadi kalau bisa katakan bahwa khawatir negara ini menuju sebuah failed nation, saya kira itu bukan bentuk optimisme. Padahal yang diperlukan sekali lagi adalah optimisme dari seluruh elemen bangsa ini. Nah, hemat kami yang ada di koalisi pemerintahan termasuk P3, lebih bagus kita memberikan saran, pandangan positif. Saya kira pemerintah tidak diam. Semua masyarakat sekarang sedang bahu-membahu. Oleh karena itu, yang terbaik bagi saya sekarang ini adalah menumbuhkan optimisme. Menumbuhkan semangat bagi masyarakat. Agar terus memiliki kerja keras, gotong royong, memberikan kontribusi yang terbaik dalam penanganan COVID-19. Kita tidak punya waktu lagi sekarang untuk harus banyak menanggapi berbagai pernyataan-pernyataan yang sesungguhnya dua hal. Pertama, akan menurunkan imun kita. Dan kedua, pernyataan-pernyataan yang mudah-mudahan tidak mengganggu konsentrasi pemerintah dalam menghadapi kerja keras tanggal 3 sampai dengan 20 dalam PPKM Eruratin. Biar saja itu DPR menggunakan hak-haknya untuk bisa terus bersuara. Partai politik juga boleh menggunakan suaranya untuk terus berteriak. Paling tidak juga untuk memberikan motivasi yang terus kita bekerja keras. Karena hitungannya bukan 2-3 hari setelah pemberlakuan PPKM Eruratin.